assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membongkar lampu emergensi 25 watt AC 85 sampai 265 volt jadi ini lampu emergensi ketika ada pemadaman listrik lampu ini akan menyala jika salah satu terhubung ke ground atau short seperti ini pakai tangan juga bisa jadi jika terhubung seperti ini ini akan menyala dia karena di dalam ini ada baterainya untuk membukanya ini cukup dibuka kayak gini aja dan bahan plastiknya ini biasa aja ini yang murah terus lednya ada berapa ini ya cukup banyak lednya ini hanya yang nyala kalau emergensi ini yang bagian tengah ini aja kalau gak salah ini bagian tengah yang di bagian tengah aja yang nyala dan untuk komponennya sendiri disini ada diode diode bridge terus ada diode skoski biasanya dan disini ada IC ini ada IC disini resistor ini kalau gak salah regulator regulator dari tegangan tinggi ke rendah yang ini entah tipenya apa ya sebentar saya coba center dulu mudah-mudahan kelihatan coba kita lihat kodenya apa QW 2881 yang atas yang dibawahnya 19971 gak kelihatan ini ya ini ya QW 2881 itu nomor serinya cuman gak kelihatan kalau desain terbiasa di kamera ini gak kelihatan terus di bagian atas dari di bagian atas rangkaiannya ini ada baterai nah ada baterai baterai 6 6 volt biasanya ntar saya ukur kapasitor 100 volt 47 mikro farad kalau yang yang di yang di samping 145 J 400 volt tuh yang ini ya 145 J 400 volt kodenya itu sebentar saya akan ukur dulu baterainya ini ke skala tegangan baru diukur ini tegakannya kebalik 3,81 berarti penuhnya ini kira-kira 4,2 volt 381 kemungkinan ini baterai 4,2 volt atau 5 volt cuma ini kebalik ini solderannya aja kebalik disini sudah disimpulnya ini sudah jelas min dan di kiri plus tetapi seharusnya kalau ngikutin standar warna dari pengkabelan biasanya kalau merah ini plus cuma ini kebalik dan itu berbahaya ketika kita coba membongkar alat ini ketika kita dibongkar terus fokus ke kabelnya ini pasti kebalik ini ya kebalik dia mungkin pabriknya mau nge-prem paling ketika dibongkar terus kita masang kebalik baru ininya pasti rusak ini ada plus ada min tapi kalau ini lewat ke deode bridge dia seharusnya ke blok jadi untuk arus atau kegangan positifnya ini dia akan ke blok oleh deode bridge atasnya ini dia jadi ini memang regulator tegangan yang disini gak ada trafo dan sangat tipis cuma baterainya aja yang di atas tebal untuk terangnya ini terang cukup terang ini cukup terang dia cuma ya kalau menurut saya tidak setara 25 watt lampu biasa tapi ya lumayan sesuai harga lah mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk lampu emergency 25 watt merek SX ini merek SX semoga bermanfaat dan jangan sampai kebalik jika membongkar baterainya atau ingin mengganti ke baterai lithium seumpamanya atau baterai yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati